Kelas 11 kurikulum merdeka, kita masuk pada halaman 92 lagi, tapi tentang reported speech. Apa itu reported speech? Nah, kita bahas dulu penjelasannya. Pada cerita The Lion, The Witch, and The Wardrobe, kamu membaca kalimat-kalimat di bawah ini. Kamu di Narnia, mari kita pergi sebelum kamu ditangkap oleh si penyihir, kata Tumnus. Saya tidak pernah mendengar sebuah tempat bernama Narnia, kata Peter. Tumnus mengatakan pada Lucy, bahwa dia adalah seorang pelayan dari penyihir putih yang jahat. Empat, dia mengatakan bahwa mereka tidak bisa menyelamatkan Tumnus, kecuali mereka bergabung dengan singa perkasa Aslan di meja batu. Dua kalimat pertama di atas, dalam sini A atau B, kalau di sini 1 dan 2 ya, disebut dengan direct speech atau kalimat langsung. Sementara kalimat 3 dan 4 disebut indirect speech atau kalimat tidak langsung. Nah, jadi reported speech itu adalah indirect speech, kalimat tidak langsung. Kalimat langsung dan tidak langsung digunakan ketika si pembicara menyampaikan kepada seseorang apa yang orang lain sampai sebut, apa, bicarakan atau ucapkan. Direct speech atau kalimat langsung digunakan ketika si pembicara melaporkan bahwa orang lain mengatakan seperti apa yang dia sampaikan. Di kasus ini, si pembicara tidak merubah apapun tentang yang dia dengar, tentang apa yang dia dengar. Dia hanya mentransmisikan atau menyambungkan transmisi itu mengirimkan kepada orang berikutnya. Sebagai contoh, kamu pergi untuk beberapa detik saja, tidak berjam-jaman. Sebut Edmund. Kalimat tidak langsung digunakan ketika si pembicara melaporkan apa yang orang lain telah ucapkan. Ketika kita menggunakan kalimat tidak langsung, kita membuat beberapa perubahan dalam bentuk. Yang pertama, pronounnya. Itu untuk merefleksikan siapa yang sedang berbicara. Sebagai contoh, jika kamu melaporkan ucapan dari seseorang yang membicarakan tentang dirinya sendiri dengan kata ganti orang pertama, yaitu I, kamu harus merubah pronounnya itu menjadi He. Nah, I ini menjadi He. Silakan pelajari dari kalimat di bawah ini. Direct space-nya, kalimat langsungnya, kamu pergi untuk beberapa saat, tidak lama. Itu sama juga artinya ya, kata Edmund. Kalimat tidak langsungnya, Emun berkata bahwa saya harus pergi untuk beberapa saat saja, tidak lama, tidak jam-jaman. Yang kedua, kata kerja. Karena pada kalimat tidak langsung, kita sedang melaporkan, kita menggunakan sebuah tensis yang lebih jauh ke belakang di masa lalu. Nah, untuk contohnya, kita lihat pada video berikutnya ya. Nah, jangan lupa subscribe dan like videonya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.